Hukum Taurat, Hukuman Mati Seorang ahli sihir perempuan jangan langkau biarkan hidup Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas Keluaran 31 ayat 14 Haruslah kamu pelihara hari sabat sebab itulah hari kudus bagimu Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu pastilah ia dihukum mati Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu Orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya Imamat 20 ayat 9-13 Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya Pastilah ia dihukum mati Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya Maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain Yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia Pastilah keduanya dihukum mati Baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya Jadi ia melanggar hak ayahnya Pastilah keduanya dihukum mati Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan Pastilah keduanya dihukum mati Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji Maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki Secara orang bersetubu dengan perempuan Jadi keduanya melakukan suatu kekejian Pastilah mereka dihukum mati Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!